Itali in Jakarta. Merupakan suatu kehormatan bagi saya, Duini Putri Elfriede, selaku fakulti member di Universitas Prastia Mulya, untuk memadu acara kita di malam hari ini dari awal hingga akhir nanti. Bapak, Ibu, dan teman-teman over this sekalian, demi kelancaran acara pada malam hari ini, izinkan saya memberikan beberapa informasi terlebih dahulu. Yang pertama, harap menyalakan kamera Anda dengan menggunakan virtual background yang telah kami sediakan. Dipersilahkan ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, memastikan mikrofon Anda dalam kondisi mute atau non-aktif. Silakan di-check kembali. Kemudian yang ketiga, pada saat sesi Q&A nanti, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan dengan menggunakan feature raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya nanti di kolom chat. Lalu akan saya bacakan. Ada pun urutan acara yang akan berlangsung pada malam hari ini adalah sebagai berikut. Kegiatan akan kita mulai dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Lalu kita akan mendengarkan kata sambutan oleh Wakil Rektor Universitas Prasya Mulia dan kata sambutan oleh Ketua Isma 2022. Setelah mendengarkan kata sambutan, kita akan lanjut dengan sesi foto bersama yang akan dipandu oleh tim saya. Setelah itu, kita akan masuk ke acara utama, yaitu pengarahan oleh perwakilan dari KBRI Roma dan timnya, serta representatif Uni Italia Indonesia yang dilanjut dengan sesi tanya-jawab. Baik. Mari kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami persilahkan kepada tim untuk share screen untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon bersikap duduk sempurna. Saya persilahkan. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hadirin dipersilakan kembali ke posisi sediakala. Acara selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan oleh Wakil Rektor Tiga, Universitas Prastia Mulia, dimohon dengan hormat Bapak Franky Supriyadi, saya persilakan. Terima kasih. Isma 2022, para Bapak dan Ibu dari Kantor Urusan Internasional, Wanitia Isma, Wanitia dari Universitas Prastia Mulia, dan juga para mahasiswa URD Isma 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Selamat malam kepada semua yang ada di Jakarta dan selamat siang kepada Bapak dan Ibu yang ada di Roma, ada di Itali. Dengan gembira, tentu saja kita mengadakan kegiatan pada malam ini untuk pre-departure briefing. Dan dengan gembira tentu saja saya menyambut para mahasiswa, para URD Isma 2022. Tentu ini adalah suatu kesempatan yang sangat baik, yang harus para mahasiswa manfaatkan. Dan melihat seleksi yang ketat dan terpilihnya 100 dari Anda semua, yang akan berangkat ke Itali, yang dipilih untuk mengikuti program biasiswa ini, ini adalah sesuatu kesempatan yang luar biasa. Oleh karenanya gunakanlah dengan sebaik-baiknya untuk memperluas wawasan. Wawasan tidak hanya dari sisi keilmuan, tetapi juga dari sisi budaya. Mengenal budaya asing. Juga mengembangkan soft skills. Dan juga tentu saja memperkenalkan budaya kita kepada orang-orang yang ada di luar sana. Dan melalui kesempatan ini, saya kira Anda juga perlu memperhatikan bahwa inilah kesempatan untuk mempersiapkan diri menjadi seorang pemimpin di masa depan, menjadi warga dunia yang tidak canggung untuk bekerjasama dengan warga dunia lainnya. Batas-batas negara tentu saja semakin kabel. Globalisasi tidak bisa kita hindarkan. Oleh karena itu, kita hanya bisa maju karena kita bekerjasama dengan berbagai pihak di luar sana. Tentu selain memperluas wawasan, pastikan Anda juga menjadi representasi mahasiswa Indonesia yang membanggakan. Dengan prestasi tentunya. Tentu Anda dipilih karena Anda telah menunjukkan prestasi akademik dan non-akademik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Teruskan itu. Pastikan bahwa Anda menjadi representasi Indonesia. Dan tentu saja dengan demikian Anda mempersiapkan diri untuk nantinya ketika Anda memimpin, mempunyai seni yang baik bagi Anda semua. Dan jangan lupa untuk membangun jejaring persahabatan. Jangan hanya berkumpul dengan teman-teman dari Indonesia saja atau berada dalam komunitas Indonesia saja, tetapi perluas itu. Maka kelak, jejaring ini akan bermanfaat bagi karir dan juga masa depan Anda. Semoga Anda selalu sehat dan dapat menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya menjadi representasi Indonesia yang membanggakan. Terima kasih dan selamat malam. Baik, terima kasih Bapak Frankie atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan oleh Ketua ISMA 2022. Dimohon dengan hormat Bapak Rahmat Sriwijaya, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu MC. Selamat malam semua. Yang terhormat Bapak Frankie, Seperiari PSD, Vice Rektor, For Research, Student Affairs, Alumni, Alleration and Community Service Universitas Prasita Mulya. Yang terhormat Bapak Danang Waskito, Minister Kozler, Protokol dan Kozler, KBRI Roma. Bapak Romero Sinaga, representatif dari Uni Itali Indonesia, Perunturan Besar Itali di Jakarta, dan tentu saja para Bapak Ibu Pimpinan Kantor Urusan Internasional dari 100 Awadi pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan melakukan pre-departure briefing dari KBRI Roma untuk tiga kampus, yaitu pertama adalah Universitas Padua, itu akan mengirimkan 35 Awadi, kemudian Universitas of Pisa 20, kemudian Sapiensnya Universitas of Rome, ini di Roma, itu sebanyak 45. Bapak Ibu sekalian dan para Awadi total yang akan berangkat adalah 100 termasuk delegasi yang besar di sebuah negara. Nah Itali ini terkenal dengan banyak hal, dari tidak hanya di sisi sepak bola, tapi juga culture-nya dan kebudaya yang sudah sangat tua dan mapan, dan ini akan menarik sekali bagi rekan-rekan Awadi yang berasal dari negara Asia untuk bisa mempelajari bagaimana kehidupan ataupun culture yang lain selain Asia. Dan ini sangat menarik sekali dari Asia langsung ke Eropa, dan khususnya Itali yang mempunyai keunikan dan kelebihan, kalau kita bicara mengenai mode, itu Itali tepatnya. Kalau kita bicara mengenai bola, Itali juga adalah tepatnya. Kalau kita bicara mengenai tempat-tempat yang eksoti, tempat-tempat yang sangat indah, dan budaya-budaya Eropa, itulah Itali tepatnya. Nah saya kira teman-teman yang 100 orang ini, sangat beruntung sekali, Anda bisa datang ke negara yang mempunyai banyak kelebihan. Dan itu akan memperkaya apa yang kita sudah punya di Indonesia, dan akan ditambah dengan kebudayaan lain, dan hal-hal baik lain yang ada di Itali, dan nanti Anda akan pulang membawa kebaikan-kebaikan tersebut, keunggulan-unggulan tersebut ke Indonesia. Nah rekan-rekan sekalian, luar biasa Anda terpilih 100 orang, dari jumlah pelamar yang bisa berhasil untuk submit, itu adalah 7.501, dan terpilih 1.150 awadi. Perjalanan ke Itali ini relatif lancar dibandingkan dengan negara-negara lain. Saya kira ini berkat dukungan juga dari KBRI, kita di Roma, dan juga tentu saja juga keputusan besar Perancis, Jakarta. Terima kasih kepada Pak Danak Masikita dan Pak Romero Sinaga yang telah berkenan dan memperlukan bantuan pada 100 awadi ini, sehingga mereka dalam persiapan ke Itali berjalan lancar. Nah tentu saja perjalanan sekarang ini jauh lebih mudah dibandingkan tahun lalu, dimana tahun lalu isu mengenai pandemi itu luar biasa, dan sekarang ini tentu saja masih ada, tetapi tidak sedapatir seperti yang tahun lalu ya. Nah rekan-rekan sekalian, kami dari Yisma menitipkan kepada Anda untuk membawa nama baik Indonesia, khususnya pendidikan tinggi Indonesia, dan itu saja adalah kampus-kampus Anda. Apapun yang Anda lakukan sana akan mencerminkan generasi muda di Indonesia seperti apa. Kalau Anda di sana akan tampil baik, maka itulah generasi muda Indonesia. Kalau Anda tampil kurang memuaskan, kira-kira pandangan dari masyarakat Itali, dan bahkan juga masyarakat internasional akan seperti itu. Tentu saja kira-kira Anda ini akan juga berpengaruh terhadap bagaimana pandangan orang terhadap pemerintah Indonesia, terutama yang diwakil oleh Ketua Besar Republik Indonesia. Nah rekan-rekan sekalian, jagalah nama baik pemerintah Indonesia, berbuatlah yang terbaik yang Anda bisa, berbawalah dengan masyarakat di Itali, dan juga masyarakat internasional, karena kita tahu Itali adalah kota-kotanya, itulah kota-kota internasional di mana turis tak ada nantinya. Kalau teman-teman yang dipisah Itali, saya kira tulis tidak akan berhenti di setiap tempat dengan jumlah turis yang terbanyak di Itali, saya kira begitu. Rekan-rekan, jaga nama baik, kemudian berkutasilah, dan tidak lupa untuk selalu berkontak dengan KBRI, karena bagaimanapun KBRI ini, yang nanti akan mendampingi Anda selama Anda di sana. Saya kira itu dari saya, saya kembalikan kepada selamat datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih kepada Bapak Rahmat atas sambutannya. Sebelum kita memasuki acara utama kita pada malam hari ini, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Dimohon dengan hormat kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman awardees untuk bisa menyalakan kamera dari perangkat gadget masing-masing dimulai dari sekarang. Tim saya yang akan memandu pada sesi foto ini, saya persilahkan kepada Mas Gusti. baik, mohon izin Bapak, Ibu. Saya akan memandu untuk prosesi foto bersama pada malam ini. Saya ada tujuh slide, jadi untuk slide pertama, mohon untuk senyum websoden ya. satu, dua, tiga. Oke, berikutnya untuk slide kedua. Satu, dua, tiga. Berikutnya untuk slide ketiga. Satu, dua, tiga. Berikutnya untuk slide keempat. Satu, dua, tiga. Berikutnya slide kelima. Satu, dua, tiga. Berikutnya slide keenam. Satu, dua, tiga. Dan slide terakhir, last but not least. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Gustian. Teman-teman awardees tentunya sudah tidak sabar nih untuk masuk ke acara inti di malam hari ini, yaitu pengarahan singkat yang akan dibawakan oleh Minister Konsilor KBRI di Roma dan juga kepada representatif Unitalia Indonesia. Kami mohon dengan hormat Bapak Danang Waskito terlebih dahulu, saya persilakan. Terima kasih, Bu Putri, Bu MC kita pada pertemuan kali ini. Mohon izin kami boleh share screen. Silakan, Pak. Sebentar, Bu ya. Kami kok masih agak kesulitan share screen. Oke, bisa dilihat, Ibu Bapak sekalian ya? Sudah, bisa, Pak. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiasu. Salam kebajikan. Namo budaya. Salam sehat selalu. Buongiorno dari Italia. Buonasera untuk Ibu Bapak, teman-teman, rekan-rekan, adik-adik saya yang saya banggakan di Indonesia sekalian. Selamat malam. Pertama-tama tentunya, pertama kali kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia. Dan tentunya juga terima kasih yang kami hormati, Pak Frankie Supriadi, PhD, Wakil Rektor 3, Pak Prasetya Mulya University, dan juga Pak Rahmat, our chairman, Isma 2022. Kemudian ada juga teman kami, Mas Romero Sinaga dari Uni Indonesia Italia. Dan tentunya juga pada teman-teman, adik-adikku, kalau boleh kami memanggil adik-adik ya, karena kami merasa tua, Pak, dibanding teman-teman awardis Isma ini. Jadi adik-adikku, para awardis Isma yang saya banggakan. Sekali lagi, pertama-tama tentunya terima kasih, Pak Rahmat Sriwijaya, Pak Frankie Supriadi, dan teman-teman sekalian untuk memilih Italia sebagai salah satu tujuan program Isma. Ini kami ingat, ini yang kedua, Pak, ya. Karena yang pertama dilakukan pada tahun kemarin, betul, seperti tadi disampaikan oleh Pak Rahmat Sriwijaya, tahun di mana kita bangkit dari COVID-19, meskipun belum sepenuhnya fully recover. Sehingga kemarin ada beberapa masalah pada saat kedatangan maupun pada saat pemulangan. Harapan kita tentunya untuk awardis kali ini, untuk Italia dapat berjalan lebih lancar, lebih aman, lebih baik, lebih bermanfaat bagi semua, bagi Indonesia, bagi Italia, dan bagi teman-teman di Isma. Kemudian juga terima kasih sekali lagi atas pilihan Italia. Saya dengar sebetulnya lima, Pak, ya. Tapi ternyata tiga, kembali menjadi tiga. Kalau nggak salah pada saat Isma awal itu, kalau nggak salah ada tambahan dua dibanding tahun kemarin di Milan, Politeknico Milan, dan satunya kalau tidak salah di University of Florence atau Torino. Namun demikian tentunya bukti bahwa seratus orang ini bukan jumlah yang kecil. Dibanding tahun kemarin, ini naik dua kali lipat, kalau saya ingat, Pak Rahmat, ya. Ini tentunya membuktikan bahwa teman-teman Isma kemarin yang dikirimkan ke Italia bisa berhasil, dapat kita katakan, membawa dampak yang baik untuk Isma. Tentunya semoga program Isma tahun ini, tahun 2022 dan 2023 nanti, pada saat kembali, akan berhasil memberikan hasil yang terbaik untuk kita semua. Yang kedua, tentunya kami izinkan, mohon diizinkan untuk menyampaikan salam hormat dari seluruh pimpinan, dari Pak Dubes, dari Ibu Wakil Dubes, dan juga seluruh staff Kabir Roma untuk Pak Franky, Pak Rahmat Sriwijaya, teman-teman Panitia, dan juga tentunya para awardees. Dan tidak lupa tentunya juga ucapan selamat, bravisima, bravo, grande untuk teman-teman awardees. Ada seratus orang yang telah dinyatakan lolos untuk mengikuti program Isma di Italia. Tentunya ini bukan merupakan pencapaian yang kecil. Saya masih ingat, Pak Rahmat, Pak Franky Supriyadi, beberapa puluh tahun yang lalu, waktu kami masih kuliah di UGM. Jadi, by the way, saya lulusan UGM. Saya senang ada beberapa teman UGM. Adik-adik saya juga ikut di Isma sini, termasuk di La Sapienza, ada enam orang. Mungkin nanti kalau sempat ketemu, ya, Alhamdulillah. Pergi ke luar negeri, atau berangkat dengan tiga siswa dari pemerintah, tentunya merupakan sebuah kebanggaan. Ada proses seleksi di sana, dan tentunya teman-teman yang telah diseleksi panitia Isma ini adalah teman-teman yang memang benar-benar capable untuk menjalankan visi dan misi Isma. Sekali lagi, selamat untuk teman-teman Isma, untuk para awardees yang akan segera berangkat ke Italia. Mohon izin, dalam acara paparan ini, kami hanya akan mencoba menyampaikan tiga hal. Sebetulnya ini bukan pengarahan seperti yang disampaikan Bu MC tadi, ya, karena kami bukan orang yang suka mengarahkan, lebih pada sharing ide atau sharing pengalaman. Karena kami telah tinggal lebih lama dibanding adik-adik yang akan datang ke Roma Italia. Kami telah berada di Italia ini sekitar 2,5 tahun, sehingga mungkin inilah pentingnya untuk sedikit sharing pengalaman, tips, dan triks untuk teman-teman yang akan tinggal selama beberapa waktu. Kalau nggak salah, berapa bulan, Pak Rahmat? Tiga bulan? Empat bulan? Sama dengan tahun sebelumnya? Ya, sama tahun sebelumnya. Tiga, empat bulan. Kami akan mencoba membagi paparan ini menjadi tiga bagian besar. Yang pertama adalah pengenalan mengenai KB Roma. Mungkin nanti akan secara cepat. Kemudian yang kedua akan sedikit memberikan penjelasan situasi di Italia. Seperti apa situasi Italia sekarang ini. Dan kemudian yang terakhir, sedikit sharing pengalaman, tips, dan trik untuk adik-adik sekalian. Ini adalah KB Roma. KB Roma itu memiliki empat negara akreditasi. Yang pertama tentunya Italia. Tetapi di samping Italia, KB Roma juga diakreditasikan ke tiga negara lainnya, yaitu Malta, Cyprus, dan San Marino. Dan juga diakreditasikan ke beberapa organisasi internasional seperti FAO, WFP, Unidroa, IFA, dan lain sebagainya. Sebagai gambaran umum, di KB Roma itu terdapat Dubes dan Wakil Dubes. Itu adalah unsur pimpinan. Kemudian ada unsur pelaksana yang terdiri dari fungsi-fungsi. Di dalam fungsi ada fungsi politik, fungsi ekonomi multilateral, fungsi penerangan sosial budaya, dan fungsi protokol konsuler, seperti yang kami ampuh. Di samping fungsi tadi, di dalam KB Roma juga ada atas teknis. Untuk saat ini, kami memiliki atas pertahanan, atas perdagangan, dan atas pertanian. Untuk menunjang kinerja KB Roma, tentunya dibutuhkan unsur administratif, yaitu BPKRT. Ada dua BPKRT di tempat kami, dan juga unit komunikasi. Selain tadi yang kami sampaikan, struktur di KB Roma, kaitan dengan beberapa institusi lainnya adalah, kita punya ITPC Milan. Nah, ini nanti Milan ini dekat dengan Padova. Jadi, kalau ada apa-apa, mungkin teman-teman bisa juga kontak ke ITPC Milan, Indonesia Trade Promotion Center di Milan. Itu juga bagian dari KPRT. Di samping itu, kita juga memiliki namanya CONHOR, atau Konsul Kehormatan Indonesia. Ini adalah warga negara Italia yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi konsul kehormatan. Ada di Firenze, Firenze ini dekat dengan Pisa. Kemudian ada di Genoa, dan ada di Napoli. Itu untuk yang Italia. Di samping itu, kita juga memiliki CONHOR Indonesia di Cyprus. Mungkin kami tidak akan secara lengkap menjelaskan mengenai KPRT Roma. Tentunya, saya pikir nanti lebih baik pada saat sudah datang di Italia, terus kemudian kalau ada kesempatan bertemu dengan teman-teman KPRT Roma, kita akan menjelaskan secara lebih detail mengenai KPRT ini, perannya apa, visi dan misi, dan lain sebagainya. Yang paling penting ada di sebelah sisi kanan, sosial media atau media sosial. Mohon dicatat, teman-teman, karena ini penting untuk institusi kita dengan teman-teman awardees Isma. Kita memiliki Facebook, kita memiliki Twitter, kita juga memiliki Instagram, kita juga memiliki dua nomor hotline. Apa fungsi nomor hotline ini adalah kalau misalnya ada permasalahan yang urgent. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki permasalahan urgent, ada tersedia dua hotline yang bisa dihubungi, 24 jam. Ada hotline untuk umum, permasalahan umum, dan juga permasalahan COVID-19. COVID-19 ini sebetulnya kami buat ketika pada saat beberapa waktu yang lalu, Italia termasuk salah satu hit hardest country COVID-19 di Italia. Kemudian sedikit mengenai protkons, jangan lupa nanti pada saat kepulangan, teman-teman, sepertinya juga membutuhkan dokumen dari KP rumah. Khususnya misalnya teman-teman membeli barang elektronik HP misalnya di Italia. Nah ini harus didaftarkan email, setiap elektronik kan punya email. Nah itu harus didaftarkan. Biasanya teman-teman juga membutuhkan surat keterangan dari KBRI Roma. Kami sebetulnya punya banyak sekali layanan konsuler, kekonsuleran, tetapi tentunya yang terkait dengan teman-teman Isma, kemungkinan besar adalah tadi, pada saat kepulangan. Karena kalau teman-teman membeli barang-barang di Italia, kemudian dibuat ke Indonesia, harus didaftarkan email-nya, khususnya untuk yang elektronik, dan lain sebagainya. Dan biasanya itu membutuhkan fasilitasi atau bantuan dari kami, dari KBRI Roma. Kemudian menginjak yang kedua, sedikit mengenai situasi Italia. Jadi ini penting untuk teman-teman ketahui, memang Italia pernah menjadi salah satu negara yang sangat terdampak dari COVID. Kalau kita lihat 2020, Italia termasuk yang paling tinggi COVID-nya. dan juga korbannya. Namun Alhamdulillah, sekarang situasinya sudah mulai membaik, sudah sangat kondusif, kaitan dengan sangat kondusif. Namun demikian juga kuaspadaan tetap perlu ada, karena gimana pun juga, di dalam sebuah negara, pasti juga ada daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang mungkin bisa dinyatakan kurang aman atau kurang kondusif. Mungkin ini untuk teman-teman ketahui saja, pandangan kami pribadi, this is my humble opinion, kita bisa membagi Italia itu menjadi dua bagian. Northside sama Southside. Jadi bagian utara dan bagian selatan. Untuk bagian utara, misalnya Pisa, Padova, Milan, itu biasanya kalau orang-orang Indonesia menyatakan lebih aman, lebih kondusif, lebih European oriented. Orang-orangnya lebih Eropa, lebih bersih, lebih teratur. Sementara yang untuk South, dari Roma ke bawah, itu dianggap sebagai orang-orangnya yang lebih hangat sebetulnya. Orang-orang yang lebih senang ngobrol, senang berteman, tidak cold blood, jadi bukan tipikal orang-orang yang sangat European, tapi lebih pada Mediterranean dan Asia, itu ada di wilayah North. Tetapi biasanya tingkat, crimes-nya lebih tinggi. Misalnya di Napoli, banyak sekali kami menerima informasi mengenai pencopetan misalnya. Itu dilakukan di wilayah Napoli. Dan biasanya juga, kalau kita bandingkan antara wilayah utara dan selatan, wilayah selatan ini karena lebih less developed, biasanya juga lebih tidak kaya dibandingkan wilayah utara, kemudian juga keteraturannya juga kurang dibandingkan di wilayah utara. Kemudian secara umum, masyarakat Itali itu banyak yang menyatakan mirip dengan Indonesia. Jadi bahkan ada yang menyampaikan bahwa Itali itu adalah Indonesia-nya di Eropa. Orangnya mirip sekali. Jadi sangat family-oriented. Kemudian juga open mind, terbuka, warm. Jadi kalau ada orang itu juga senang ngobrol, senang ngopi, busy going, senang ngumpul, dan lain sebagainya. Ini juga saya pikir salah satu faktor advantage untuk teman-teman mungkin tidak akan merasa sangat culture shock ketika berada di Itali. Karena orangnya mirip-mirip. Tetapi ini jangan sampai taken for granted, artinya kemudian dianggap seperti orang Indonesia. Tetap akan ada perbedaan-perbedaan dibanding tipikal atau cultural tentang orang Indonesia. Tapi most of Italian person, mereka sangat terbuka, sangat senang dengan dengan orang asing. Kemudian juga easy going, suka ngopi, dan lain sebagainya. Ini mungkin bagi teman-teman yang suka ngumpul, tidak akan merasa kesepian di Italia ini. Kemudian situasi COVID, saya pikir juga penting meskipun sekali lagi COVID kan mulai bisa dikendalikan, tetapi bagaimanapun juga kuas padan kita jangan pernah lengah, jangan sampai turun. Sampai dengan bulan Agustus, 2022 ini total kasus di Italia mencapai 21,5 juta. Cukup besar, 21,5 juta, sementara penduduk Italia sendiri sekitar 60-70 juta. Jadi bisa kita bayangkan cukup banyak kasus di Italia yang meninggal total sampai Agustus, itu 147,4 ribu. Jadi hampir 150 ribu orang meninggal di Italia karena COVID ini. Khususnya ini terjadi pada saat awal-awal COVID, tahun 2020, kemudian tahun 2021 juga lumayan tinggi dengan varian delta-nya. Namun demikian, tingkat kesembuhan juga cukup tinggi, 20,5 juta. Jadi kalau kita bandingkan, total kasus 21 juta, tetapi yang sembuh adalah 20,5 juta. Jadi sangat baik. Nah, untuk teman-teman ketahui, adik-adik ketahui juga, active case untuk COVID ini saat ini sekitar 800 ribuan. Sementara penambahan harian beberapa hari belakangan ini masih tinggi, 25 sampai 30 ribu per hari. Jadi bisa kita bayangkan ya. Meskipun sekali lagi, fatality atau tingkat kematian sangat rendah. Jadi memang banyak yang bilang ini sekarang sudah seperti flu biasa. Tapi teman-teman harus paham bahwa ketika teman-teman tiba di Italia pada bulan winter, September, Oktober, itu adalah saat di mana gampang sekali transmisi flu. Dan ini saya yakin juga kemungkinan besar COVID-19 ini nanti juga penambahannya juga masih cukup tinggi pada bulan-bulan itu. Meskipun demikian, perlu juga kita pahami bahwa vaksinasi COVID-19 di Italia sudah sangat baik, sangat tinggi, hampir semuanya sudah di vaksin. Dari data yang kami peroleh, 98,57 persen penduduk Italia di atas usia 12 tahun ini itu sudah divaksinasi. Sehingga ini mungkin membuat situasi di Italia sangat kondusif. Untuk aturan-aturan restriksi sekarang sudah tidak ada. Kalau dulu, beberapa waktu yang lalu, tahun kemarin, masih ada zoning area. Ada yang pembagian area berdasarkan wilah jumlah transmisi. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna oranye, ada warna hijau. Nah sekarang sudah tidak ada. Color zoning itu sudah tidak ada. Artinya apa? Artinya situasi sudah sangat kondusif, bahkan di jalan-jalan sekarang juga orang sudah tidak diwajibkan memakai masker. Kemudian di pabrik transportation untuk bus, sekarang juga kalau tidak pakai masker pun tidak didenda. Tapi kalau dulu tidak boleh, wajib. Sekarang masih boleh. Kemudian juga kalau kita lihat, ini sampai dengan hari ini ya, untuk penerbangan ke Italia, di dalam pesawat itu tidak diwajibkan untuk menggunakan masker. Meskipun kami mendapatkan informasi, beberapa waktu ke depan kemungkinan akan dinaikkan lagi. Jadi ada kewajiban untuk menggunakan masker di public transportation, termasuk di pesawat. Mungkin ini juga menyadarkan kita bahwa masker itu penting sekali untuk dalam upaya kita melawan COVID. Kemudian sudah mulai dilakukan vaksinasi yang keempat, jadi tidak hanya tiga, tapi vaksinasi keempat sudah mulai dilakukan. Tetapi tentunya ini untuk golongan tertentu, seperti misalnya nakes atau dokter, perawat, dan lain sebagainya. Dan sisi positifnya bagi kita adalah sertifikat vaksin Indonesia sudah diakui Uni Eropa. Jadi juga sudah diakui oleh Italia tentunya. Namun demikian, ini nanti perlu diverifikasi dengan aplikasi lokal yang dimiliki oleh Italia. beberapa hal yang mungkin kalau menurut kami perlu diperhatikan oleh teman-teman awardees, para rekan-rekan, adik-adik kami, penerima beasiswa ISMA, antara lain adalah yang pertama, jangan lupa untuk lapor diri melalui portal peduli WNI. Jadi lapor diri secara online itu bisa dilakukan. Sebagai catatan, ada undang-undang yang mengatur mengenai lapor diri ini. Undang-undangnya menyatakan kalau menetap di luar negeri lebih dari 6 bulan, itu diharuskan lapor. Ini kan 6 bulan Pak Rahmat Sriwijaya, Pak. Saya pikir, enggak ada salahnya untuk tetap lapor diri melalui online, melalui portal peduli, ada di situ, peduliwni.kemlu.co.id. Cara registrasi, syarat-syaratnya ada di YouTube. Nanti silakan teman-teman untuk cari how to register lapor diri di portal peduliwni.kemlu.co.id. Ini nanti juga penting bagi kami. Dua hal. Yang pertama adalah fungsi pendataan. Jadi kami tahu berapa orang yang ada di Italia. Dan juga berapa orang yang pada saat itu ada di Italia. Kemudian yang kedua adalah fungsi perlindungan. Jadi kalau ada apa-apa, kami tinggal membuka database, kami tahu siapa berada di mana, lokasinya di mana, kemudian nomor telepon berapa, kontak di Indonesia siapa, nomor berapa, dan sebagainya. Jadi ini penting untuk melakukan lapor diri melalui portal peduliwni.com.id. Mohon nanti begitu sampai di Italia untuk segera melakukan lapor diri ini, Pak Rahmat Sriwijaya dan teman-teman sekalian nanti mohon disaling mengingatkan. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita berinteraksi dengan pihak Italia, itu yang pertama adalah permesso di sojourno. Ini nanti mungkin korek mi, ifam rong, Pak Romero ya, Mas Romero mungkin juga lebih paham mengenai ini. Untuk setiap orang yang tinggal di Italia dibutuhkan adanya izin tinggal atau permesso sojourno ini. Mungkin nanti seingat saya untuk tahun-tahun ISMA sebelumnya juga membutuhkan permesso di sojourno ini. Nah ini prosesnya tidak mudah, tidak singkat. Jadi prosesnya juga cukup berbelit-belit. Mohon maaf, saya harus katakan bahwa birokrasi kita mungkin jauh lebih profesional dibanding Italia ya. Jadi untuk mengurus proses permesso ini bisa membutuhkan waktu yang lumayan lama. Dokumennya semua dalam bahasa Italia, kemudian harus diisi, dan ada step-step yang harus dilakukan. Misalnya, setelah mengisi semua modul dalam bahasa Italia tadi, kemudian mengirim ke post office. Jadi harus pergi ke post office. Post office nanti yang akan mendaftarkan atau mengirimkan modul tadi atau dokumen kita ke kantor kestura atau pihak imigrasi Italia. Setelah mendapatkan, nanti akan ada panggilan dari pihak kestura atau imigrasi Italia untuk ambil foto, kemudian dokumen-dokumen lain, dan kemudian mengambil permesso sojourno. Ini mungkin nanti Pak Romero juga bisa lebih menjelaskan mengenai how to get permesso sojourno. Kemudian yang kedua adalah kodisya fiscali. Kodisya fiscali ini semacam NPWP, Jadi hampir semua transaksi di Itali, semua kegiatan di Itali harus ada dasar kodisya fiscali ini. Pada saat membuka bank, membuka akun di bank, they will ask you kodisya fiscali. Do you have kodisya fiscali? Kalau nggak bisa, mereka akan meminta kodisya fiscali ini. Dalam kaitan kodisya fiscali ini tentunya nanti sepemahaman kami akan dibantu oleh pihak universitas. Jadi mohon nanti dicek dengan pihak universitas how to get kodisya fiscali. Karena ini akan menjadi dasar banyak hal. Termasuk juga ketika kontrak rumah itu harus menterakan atau menjelaskan nomor kodisya fiscali kita. Kemudian yang ketiga adalah masalah kontrak. Seperti yang kami sampaikan, orang Itali ini easy going atau easy person, tetapi kalau sudah going into contract, mereka detail. Mereka kadang juga sedikit culas how to interpret kontrak rumah. Kami pernah punya catatan pada saat kalau tidak salah di Padova juga, di Padua juga, Pak Rahmat Sriwijaya. Jadi saat itu ada peserta Isma yang kontrak rumahnya ini bermasalah dengan pihak pemilik rumah. Ini teman-teman harus benar-benar melihat isi kontrak rumahnya apa. What is due, what is done. Apa yang boleh, apa yang tidak. Apa yang di provide oleh landlord, apa yang tidak. Kalau tidak salah, dulu pada saat datang bulan September ternyata pihak rumah itu tidak menyediakan selimut, tidak menyediakan pakaian hangat, terus kemudian heater juga tidak ada. Nah, ini harus detail memeriksanya. Alhamdulillah, kalau tidak salah ingat, untuk Universitas PISA, mereka menyediakan dormitory atau akomodasi. Seingat saya, tahun kemarin semua peserta Isma itu ditampung untuk PISA, ditampung di dormitory. Sehingga jauh lebih mudah, jauh lebih mudah prosesnya dan jauh lebih tidak membutuhkan negosiasi dengan pemilik rumah. Namun, untuk La Sapienza dan Padova nampaknya dormitory ini ada di luar. Jadi, tidak di provide oleh Universitas tersebut. Nanti mohon di cross-check untuk kontrak rumah. kemudian masalah asuransi kesehatan. Mohon juga di cross-check oleh pihak Panitia, Pak Rahmat Sriwijaya, Pak Nyeh, untuk asuransi kesehatan ini. Di Italia mengenal namanya tesera sanitaria. Ini semacam kayak di Indonesia BPJS, Pak. Di sini ada tesera sanitaria atau kalau misalnya sudah dibekali dengan international insurance. Itu juga tidak masalah. Yang penting adalah teman-teman harus punya asuransi kesehatan. Jadi, kalau ada apa-apa, nanti menggunakan jaminan asuransi kesehatan itu pada saat misalnya perawatan di rumah sakit. Kemudian yang terakhir terkaitan dengan pihak Italia adalah masalah perbankan atau membuka akun bank. Agak complicated di sini. Sama complicated-nya pembukaan bank dan penutupan bank. Ini nanti mungkin saya tidak tahu apakah akan lebih wise, akan lebih baik kalau misalnya teman-teman ini punya atau dibekali kartu bank yang sudah punya akses internasional seperti visa, cirrus, terus kemudian lain sebagainya. Sebetulnya sudah bisa diterima di sini. Tapi kalau membuka akun bank, nanti akan agak little bit complicated, Pak Rahmat. Jadi, harus mempunyai kodis teman-teman untuk menentukan apakah dirasa perlu untuk membuka akun bank di Italia atau tidak. Beasiswa mungkin kalau misalnya bisa ditransfer ke bank di Indonesia yang bisa mengeluarkan internasional card, itu akan lebih baik dibandingkan harus membuka bank account di Italia. Kemudian juga yang perlu diperhatikan teman-teman sekalian adalah agar selalu menyimpan dokumen yang penting, paspor, itu di tempat yang aman. jadi tidak perlu membawa paspor kemana-mana. Dalam banyak kasus, kami menerima laporan, paspor ini dibawa terus kemudian kecurian. Ini kan berdasarkan ketentuan harus diganti dengan SPLP. Dan SPLP itu hanya bisa digunakan untuk pulang ke Indonesia. Karena SPLP itu pemakaiannya sekali. Tidak bisa digunakan untuk traveling. Jadi, saran kami untuk teman-teman, just keep your passport at home. Jadi, taruh di rumah, taruh di tempat yang aman, bawa saja kopinya. Bawa saja kopi paspornya, kalau sudah punya permiso sojourno, nanti akan lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk scan semua dokumen yang penting. Dokumen kopi paspor, vaksinasi, dan sebagainya, scan. Simpan di dalam mobile phone, simpan di cloud, misalnya. kalau ada apa-apa, teman-teman bisa tetap mengakses itu untuk proses selanjutnya. Kemudian, yang tidak kalah penting adalah big no untuk melakukan crimes. Jadi, jangan pernah melakukan kriminal di Italia, berat, dan susah. Tetap ikuti akturan sempat. Kami pernah punya pengalaman masukkan, Pak, ya. ada ternyata, bukan isma, Pak, jadi, mahasiswa kita, itu terkena denda karena menggunakan, karena tidak memiliki tiket ketika naik bus. Nah, ini jangan dilakukan. Murah kok. Hanya 30 euro per bulan. Jadi, tolong dicamkan, ditanamkan dalam pikiran masing-masing. We have to obey the rule. Jadi, kita tetap harus mengikuti ketentuan setempat. Termasuk misalnya hal-hal yang kecil. Tiket transportasi pabrik, tram, train, bus, jangan sampai kemudian tidak memiliki. Jadi, tetap harus memiliki. Ada sistem bulanan, ada sistem tahunan, ada sistem harian, itu bisa di, apa, bisa jadi salah satu opsi. Yang penting adalah tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan setempat. Kemudian, yang terakhir adalah selalu meningkatkan kuas padaan dan tetap menjaga kesehatan. Seperti yang kami tadi sampaikan, situasi sudah kondusif, tetapi jangan terus kemudian ini menurunkan kuas padaan kita, membuat kita lalai. Nah, ini yang salah satu sering menjadi pintu masuknya permasalahan itu adalah kelalaian atau less kuas padaan. Jadi, dipikirnya semua sudah aman sehingga mungkin bebas. Jadi, kemana-mana tidak kuas pada, terus kemudian juga tidak melakukan pula hidup yang sehat dan lain sebagainya, itu jangan sampai. Tetap tingkatkan kuas padaan dan juga jaga kesehatan. Yang terakhir adalah tips dan triks dari kami yang sudah dua setengah tahun di sini untuk teman-teman sekalian, untuk adik-adikku. Awardis ISMA 2022, yang pertama adalah stay fokus. Saya yakin teman-teman juga paham kenapa terpilih sebagai Awardis ISMA. Jadi, tetap stick pada visi dan misi ISMA. Seperti kita ketahui bahwa visi dan misi ini kan bagian dari kampus merdeka, program kampus merdeka. Di mana misi utama adalah bagaimana kita memiliki atau mencetak SDM yang unggul. Jadi, stay fokus pada situ. itu dulu. Untuk menjadi SDM Indonesia yang unggul. Tentunya adalah jangan lupa belajarnya. Jangan lupa nanti terus kemudian terboda hal yang lain. Ada banyak pro dan kontra di masyarakat Italia. Anda bisa mendalami hal-hal yang baik, yang bermanfaat di Italia, seperti spirit inovasi, riset, entrepreneurship, bisa dipelajari di situ. Di masyarakatnya, di universitasnya, dan di tempat lain. Tetapi juga banyak teman-teman yang bisa mempelajari hal-hal yang jelek. Misalnya, salah satu contoh, jangan sampai teman-teman award-disk ini kemudian terjerat misalnya judi online, atau judi, apa itu ya, bukan judi, betting. Jadi, di sini kan biasa, di toko-toko kopi, Anda tempat ngopi itu ada, bisa beli loteri. Ini kayaknya, nampaknya kecil. Tetapi, kalau misalnya sudah kemudian, kalau bahasa Italianya itu mendakik, saya enggak tahu bahasa Indonesia apa ya, Pak Rahmat ya. Sudah mendakik, kemudian sedikit demi sedikit itu beli. Banyak terjadi yang kemudian teman-teman ini trap dengan situasi kayak tadi itu. Mencoba, wah, saya kalau beli hanya 1 euro, 2 euro, kemudian bisa dapat 15, dinaikin lagi, beli loteri, dan sebagainya. Pesan kami jangan sampai. Jadi, udahlah, kalau ngopi, ya ngopi aja. enggak usah yang aneh-aneh, enggak usah yang beli loteri, dan sebagainya. Mungkin alasannya, ini untuk main-main aja kok, hanya 2 euro, dan sebagainya. Tapi, biasanya, hal-hal yang kecil itu dimulai dari main-main. Tetapi, kalau kita tidak aware, lama-kelamaan menjadi pola hidup dan membekas di dalam otak kita. Nah, ini yang mungkin jangan sampai terjadi ya, Pak Frankie, Pak Rahmat Sriwija, dan teman-teman sekalian. Kemudian juga, selain stay fokus, ingat bahwa ini penting untuk pengembangan karir. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Frankie di depan, ingat bahwa ini adalah one of your stepping stone in your future career. Jadi, ini menjadi karir ke depan, karir yang sudah baik, sekarang dimiliki teman-teman, punya kesempatan yang tidak dimiliki mahasiswa lain di Indonesia, tolong dijaga ini. Tolong ini menjadi pengembangan karir teman-teman ke arah ke depan. Yang kedua adalah tips dan triknya adalah tetap semangat dan aktif. Jangan sampai kalau bahasa Italianya itu ngelokro. Jadi, sudah dapat, yaudah. Cuma tinggal di dormitory, terus kemudian enggak bangun network, enggak aktif, dan lain sebagainya. Tetap semangat dan aktif. Yang paling penting setelah ini. Kalau misalnya tidak aktif, lebih pada ngelokro, buat apa pergi ke Itali? Itali ini banyak bisa di eksplor, malah cuma ngelokro. Itu yang enggak-enggak betul. Tetap semangat dan aktif. Manfaatkan kesempatan ini secara baik. Misalnya, untuk belajar bahasa Italia dan budaya Italia. Belum banyak orang Indonesia yang bisa berkomunikasi dengan bahasa Italia. Sementara teman-teman punya kesempatan tiga bulan di sini, mungkin bisa memanfaatkan waktu itu untuk belajar bahasa dan budaya Italia. Saya yakin pada saat saya ketemu dengan teman-teman awardees di PISA beberapa waktu yang lalu, beberapa di antara mereka bahasa Italianya jauh lebih canggih dibanding saya. Dan saya bangga itu. Saya juga mengharapkan teman-teman yang sekarang ini dalam waktu tiga bulan sudah bisa menguasai bahasa Italia, bisa digunakan dalam komunikasi, mempererat hubungan Indonesia dan Italia. Dan tentunya kalau teman-teman dulu di PISA menyatakan ini Pak, dengan bahasa Italia saya bisa dekat dengan yang cowok nih ya, saya dekat dengan cowok-cowok Italia yang cantik katanya. Tapi itu tujuan lainnya. Belajar bahasa tetap penting. Belajar budaya tetap penting. Kemudian juga aktif dalam berbagai kegiatan. Sekali lagi, I feel so proud dan terima kasih Pak Rahmat Sriwijaya, teman-teman Isma. Tahun kemarin banyak teman-teman Isma di Italia ini yang cukup aktif menggelar misalnya kegiatan kebudayaan. Pernah satu kali mereka berpartisipasi dalam kebudayaan program KBRI Roma di Forte Dei Marmi. Jadi ada pemutaran film Indonesia. Saya ingat namanya Wildan, dia nari, nari jahit, nari apa ya, lupa nama tariannya, tapi tarian Jawa Barat, kemudian ada yang main saksefon, dan lain sebagainya. Ini potensi-potensi yang bisa selalu digali dan selalu dikembangkan oleh teman-teman. Jadi tidak hanya pada pelajaran, pada akademik, tetapi hal-hal yang lebih pada art, ini juga bisa dilakukan, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan termasuk kegiatan yang diinisiasi oleh KB Roma. Kemudian yang tidak kalah penting, jalin komunikasi, koordinasi, paling tidak dengan beberapa pihak. Yang pertama, family. Jangan lupa jalin komunikasi dengan ibu bapak. Jangan sampai, terus kemudian kami nanti menerima telepon dari Indonesia, Pak, saya hilang kontak dengan anak saya. Ini pernah, Pak. Jadi, nggak pernah komunikasi dengan Indonesia, kemudian telepon KBRI. Anak kami di mana, Pak? Nah, itu jangan sampai. Nggak mahal sekarang, jadi WhatsApp pun bisa. Kemudian yang kedua, jalin komunikasi dengan Isma tentunya, kalau ada permasalahan, kontak teman-teman Isma, ibu pengurus Isma, kemudian dengan pihak kampus, kemudian dengan pihak PPI, atau Persatuan Pelajar Indonesia. Di Italia ini ada Persatuan Pelajar Indonesia, Italia, pusatnya, tetapi juga memiliki tujuh cabang. Misalnya di Roma ada, di Padova ada, di Pisa, kayaknya belum ada. Kemudian di Milan ada, dan sebagainya. Mereka ini adalah kakak-kakak kalian, teman-teman kalian, yang mereka sangat senang untuk memberikan, mereka cukup helpful. They will give you assistance and help if you need it. Jadi, jangan sampai terus kemudian teman-teman tidak mau bersosialisasi, tidak mau berkomunikasi dengan PPI ini. PPI ini organisasi yang menurut kami sangat bagus, isinya teman-teman pelajar Indonesia yang cukup aktif dan cukup helpful. Jadi, kami, KPRI, tidak memiliki banyak tangan di daerah-daerah. Jadi, kalau di Padova, biasanya kalau ada masalah, kami tetap akan konsultasi dengan teman-teman PPI. Can you give them, for example, accommodation? Jadi, kalau misalnya ada masalah akomodasi, biasanya nanti ditampung dulu. Bisa enggak? Tolong-tolong teman-teman PPI membantu, misalnya, mengumpulkan selimut seperti kasus tahun kemarin. Nah, itu teman-teman PPI sangat membantu. Kemudian, juga yang tidak kalah penting, dengan WNI dan Biaspora. Banyak sekali orang Indonesia yang cukup senior di sini. Sekali lagi, mereka sangat-sangat helpful, sangat-sangat kuat rasa persatuannya, dan mereka senang sekali kalau misalnya bisa bertemu dengan teman-teman ISMA, dengan teman-teman Indonesia, dengan teman-teman mahasiswa Indonesia. Mereka sangat senang sekali. Jadi, jangan sampai melupakan WNI dan Biaspora. Selain itu, juga ada organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Jadi, di Italia ini ada misalnya organisasi muslim, itu ada KMIR, Komunitas Masyarakat Muslim Indonesia di Roma. Di Milan ada KMIM, Masyarakat Islam di Milan. Ada juga yang untuk Kristen Katolik, ada juga untuk Kristen Protestan, Hindu juga ada. Jadi, gunakan kesempatan ini juga untuk menjalin network dengan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan di Italia, milik masyarakat WNI. Dan yang tidak kalah penting adalah dengan kami. Jadi, kami bukan institusi yang terletak di Menara Gading, bukan. Jadi, kami memang ada untuk melayani teman-teman. Tidak terus kemudian teman-teman berkomunikasi dengan KPRI, kalau ada masalah saja, jangan. Jadi, sering jalan selaturahmi dengan KPRI. Misalnya, ada kegiatan di KPRI, datang. Jangan datang ke KPRI ketika hanya masalah saja. Pak, paspor saya hilang. Waktu datang, saya tidak pernah kenal dengan kamu, selama ini di mana. Jadi, manfaatkan kegiatan kegiatan di KPRI. Kalau ada kegiatan di KPRI Roma, bisa datang, datangi. Jalan selaturahmi dengan kami. Sekali lagi, it takes two to tango. We need you and you need us. Jadi, saling kolaborasi dan saling membutuhkan. Kemudian, yang penting adalah create network. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Rektor. Bagaimana perlunya teman-teman membuat network yang baik untuk masa depan teman-teman. Baik itu sesama alumni ISMA, universitas di mana tempat teman-teman ada, dan maupun Italian society. Saya yakin ini bisa sangat berpengaruh pada masa depan teman-teman sekalian. Yang tidak kalah penting juga adalah do positive things. Jadi, sekali lagi, jangan hanya berdiam diri di kamar. Explore Italy. Banyak yang bisa dilihat. Ada sepak bola, ada kemudian kuliner, ada pariwisata, dan sebagainya. Silakan buat vlog, dan sebagainya. monetize your experience and journey. Itu juga bisa dilakukan. Jadi, saya pikir itu penting juga dilakukan sambil mengisi waktu teman-teman ada di Italia. Yang paling terakhir adalah harus ditanamkan semenjak dini bahwa teman-teman ini adalah duta bangsa. Jadi, masyarakat Itali akan melihat Indonesia dari teman-teman, bukan dari KPR. Jadi, teman-teman yang berinteraksi dengan Italian society dilihat sebagai citra bangsa, duta bangsa. Makanya, tunjukkanlah bahwa kita adalah Indonesia adalah negara yang hebat. Kita tidak kalah kok dengan Itali, bahkan di beberapa hal kita lebih bagus dibanding mereka. Tunjukkan itu. Jangan malu, jangan malu-maluin apalagi ya. Malu aja nggak boleh, apalagi malu-maluin. tetapi be proud to be Indonesian ISMA Awardies. Itu yang sangat penting perlu dijaga oleh teman-teman sekalian. Mungkin itu Pak Rahmat Sriwijaya, Pak Franky Supriyadi, teman-teman sekalian, adik-adikku sekalian. Sekali lagi, kami bangga memiliki, akan memiliki teman-teman ini sebagai bagian dari program ISMA di Itali. Ada 100 orang, Pak ya. Kami siap untuk ikut memfasilitasi Pak Franky, Pak Rahmat. Semoga teman-teman ini bisa suksesful di program ISMA ini. Dan mungkin dalam kesempatan ini, Pak Rahmat, Pak Franky, kami juga mohon pamit, Pak. Karena kami sebentar lagi akan segera kembali ke Jakarta. Tapi yakinlah bahwa teman-teman KB Roma nanti akan ada juga yang mengampu program ini. Dan tidak kalah menariknya, tidak kalah helpful-nya dibanding teman-teman yang KB Roma yang terdahulu. Nanti mungkin ada Mbak Agnes, ada juga beberapa teman-teman yang akan baru, teman-teman baru yang akan datang pada bulan September. Insya Allah nanti akan kami sampaikan laporan kepimpinan dan juga teman-teman sekalian, sehingga kita akan terbangun sinergi antara ISMA dengan KPRI antara awardees ISMA dan juga dengan para pejabat dan staff KPRI Roma. Demikian, paling terakhir, meskipun nanti kami di Indonesia dalam waktu dekat ini, tetap silaturahmi bisa terjalin dengan teman-teman sekalian. Saya ada medsos di situ. Silahkan kalau ingin komunikasi atau ingin connect dengan medsos kami. Demikian yang dapat kami sampaikan, Pak Brangki Supriyadi, Pak Rahmat Sriwijaya, teman-teman sekalian. Sekali lagi, sukses. Semoga persiapannya lancar dan sampai ketemu di Italia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Dana Waskito untuk sharing-sharing informasinya ya, Pak. Bukan pengarahan tadi ya. Saya sempat salah sedikit. Jadi, manfaatkan kegiatan-kegiatan KBRI ini, teman-teman. Jalan silaturahmi bukan hanya ada masalah aja baru datang. Karena mereka membutuhkan kalian, kalian juga pastinya membutuhkan tim dari KBRI ya. Baiklah, terima kasih Bapak. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak Romero Sinaga untuk memberikan sharing-sharing informasinya juga. Saya persilahkan. Terima kasih. Halo Pak, apakah ada Pak Romero? Atau mungkin ada atau mungkin ada tim lain dari Uni Itali Indonesia yang akan memaparkan? kalau memang kita masih menunggu saja seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Sambil menunggu, mungkin Bapak Romero akan hadir nanti. Kita lanjut ke sesetanya jawab dulu aja kali ya, Pak. Bagi teman-teman, jangan malu-malu. mumpung ada nih, mumpung ada Pak Danang di waktu dan tempat yang bersamaan dengan teman-teman semuanya, dipersilahkan tanya sebanyak-banyaknya. Bisa menggunakan feature resen, silahkan nanti akan saya persilahkan untuk bicara langsung ataupun bisa menuliskan di kolom chat nih. Kebanyanya jangan yang berat-berat ya, teman-teman. Jangan yang berat-berat pesan dari Pak Danang. Kalau berat-berat misalnya saya tidak punya uang, saya nggak punya jawabannya. Iya, iya. Baik, baik, Pak. Silahkan adik-adik semuanya. Silahkan teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman dari UGM dulu, Bu Putri kalau boleh ya, karena saya memiliki attachment khusus dengan UGM ya. Sebagai alumni, mohon izin, Pak Rahmat Sriwijaya, Pak Franky Supriyadi, karena kami dari situ. Kalau ada teman-teman dari UGM yang ingin menanyakan, kami persilahkan. Saya ingin mengetes juga apakah teman-teman UGM ini memang benar-benar qualified untuk program Isma ini, Pak Rahmat. Waduh, sudah langsung ditanggih ya. ini ada Lusia. Ada Lusia. Ini dari Padua, ini ada Lusia, ada Syahira, kemudian untuk berikutnya, yang Roma, yang Roma ada Alia. Ada enam mestinya Pak ya, meskipun di situ tertulis one word this. ada Asira, Nabila, Nufaisa, Serina, Willy. Silahkan sampai Pak Rahmat yang tanya, Pak Rahmat juga UGM. Silahkan. Pak Rahmat UGM juga Pak ya? Itu Pak Andi juga, itu namanya Pak Andi Pak. Banyak nih ya Pak dari UGM. Silahkan. Ada 8 orang ya. 8 orang, silahkan. Ada? Atau? Pak Andi itu mau ngecek, itu masih seperti dulu, enggak itu. Ternyata masih Pak Andi. Teman-teman, silahkan. Silahkan teman-teman, kalau ada pertanyaan. Akhirnya Pak, pertanyaannya bisa langsung diutarakan. Silahkan, Alfarel Ritwan. Dari mana nih? Ya. Selamat malam nih. Apakah suara saya jelas? Jelas. Ya. Selamat malam Pak Danang, Pak Rahmat, dan Bapak Ibu sekalian. Perdenakan nama saya Alfarel dari Satianza University of Tom. Mungkin mau mewakili dari teman-teman Satianza juga, mau nanya soal, ini sih Pak, paling kayak, untuk Australia, kemarin kan ada kasus, katanya, kalau bawa makanan dari Indonesia itu di denda ya. Jadi kalau misalkan kayak dari kami awar dibawa mungkin kayak rendang beku atau sambal-sambal dan semacamnya, itu kira-kira untuk ke Italia sendiri apakah akan dicegat di imigrasi dan dikenain denda atau mungkin di Italia hal tersebut bebas gitu Pak. Mungkin kalau dari saya, itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, menanyakan soal makanan nih Pak. Nah, bagaimana nih Pak ya? Terima kasih Mas Alvarel ya. Ini kayaknya pencinta kuliner nih Pak Rahmat, Pak Franky ya. Pencinta makanan Indonesia nih Pak. Iya, yang ada dalam pikiran Mas Alvarel, kayaknya makanan dulu lebih penting dibanding yang lainnya ya. Tapi gini, Mas Alvarel, teman-teman sekalian. Untuk Itali, Alhamdulillah tidak, seketat Australia. Jadi memang di sini kayak bumbu pecel, terus kemudian gaduh-gaduh bumbu-bumbu rendang pun masuk. Artinya, asal dibungkus secara wajar. Jadi, tidak seperti Australia, karena saya pernah di sana juga, mereka sangat ketat untuk memverify itu, men-screen itu, bahkan mereka kan punya alatnya ya, sehingga semua animal products dari luar Itali kan enggak boleh. Nah, kalau Itali boleh, Alhamdulillah. Tetapi, Mas Alvarel, Mas Rituan, dan lain sebagainya, kalau fungsinya promosi, kami persilahkan. Tentunya itu akan sangat baik. Saya senang sekali kalau misalnya nanti Mas Alvarel di Sapienza ada kegiatan misalnya menggagas kuliner Indonesia. Gaduh-gaduh misalnya. Bawa produk dari Indonesia. Bawa sambil gaduh-gaduhnya atau sambil pecelnya dari Indonesia. Itu silahkan. Tetapi, sebetulnya di sini juga banyak kok yang menyediakan sambil gaduh-gaduh dan lain sebagainya. Jadi, makanan Indonesia itu bukan gini. Meskipun dibandingkan dengan Belanda, tentunya lebih mudah mendapatkan makanan Indonesia di Belanda, tetapi di Italia pun juga tidak terlalu susah. Indomie misalnya. Itu juga gampang sekali dapat di sini. Bumbu pecel juga nampaknya pernah. Istri saya kalau belanja ke Asia Store itu juga bisa dapat itu. Jadi, saya pikir tidak usah khawatir. Dan mungkin satu kuis Mas Alvarez. Tahu tidak di Italia ini di mana masakan Indonesia paling enak? Restorannya namanya apa? Pernah eksploran nggak? Biasanya kalau pencinta kuliner akan eksplor dulu di Google. Belum nyari yang kayak terenak yang gitu sih, Pak. Jadi, saya kasih tahu. Restoran terenak yang menyajikan masakan Indonesia di Italia itu adanya di Ismaduta. Jadi, di KBRI Roma. Jadi, intinya karena sampean kan nanti di Sapienza kan? Dekat kan? Kalau ada acara-acara di undang KBRI datang. manfaatkan untuk makan. Manfaatkan untuk mencicipi kuliner Indonesia. Jadi, jangan khawatir mengenai kuliner Indonesia ini banyak. Terus kemudian ada juga ibu-ibu WNI tadi yang saya sampaikan. Mereka juga bisa provide misalnya minta dimaksakan rendang atau mungkin tempe juga ada yang jual. Jadi, bukan hal yang susah untuk cari tempe di Roma ini. Kalau misalnya ada teman-teman pecinta tempe, Pak Rahmat dan Pak Frankie kalau misalnya seneng, di Roma ini gampang. Jadi, beli tempe itu ada yang provide, ada yang produksi. Kemudian, tadi itu makanan-makanan soto, bakso itu juga ada yang bahkan pempah-pempah itu ada yang memproduksi. Jadi, tidak perlu khawatir yang bagi kami yang penting juga adalah please explore Italian cuisine. Jadi, jangan sampai terus kemudian di Itali makannya Indonesia terus. Jadinya nanti kayak saya, jadi badannya nggak bagus-bagus terus. Tambah gemuk aja. Explore Italian cuisine. Banyak sekali yang bisa di-explore. Teman-teman juga bisa bercerita itu dalam vlog misalnya, antar satu wilayah Itali dengan lainnya itu beda. Jadi, jenis spaghetti itu ada banyak. Jenis keju itu ada banyak. Di Parma beda. Namanya Parmesan. Di tempat lain beda. Di Bolo-nya beda. Kemudian, di sisi utara juga beda. Di sisi selatan beda. Kopi pun gitu. Pizza pun gitu. Jadi, pizza, hanya sekedar pizza, itu di beberapa wilayah beda-beda. Itu tentunya juga perlu di-explore. Dan yang penting adalah murah sebetulnya. Sangat murah. Untuk teman-teman Indonesia saya yakin kuatlah untuk beli pizza, untuk ekspor makanan Itali. Mungkin itu. Jadi, kalau ditanyakan apakah diperbolehkan, boleh. Tetapi terus kemudian jangan Anda menjadi pengekspor. Bawa 5 kilo atau 10 kilo daging rendang, jangan. Secukupnya saja. Bawa bumbu instan juga boleh. Tapi jangan sampai menjadi pengekspor. Secukupnya adalah untuk promosi, untuk kangen-kangenan, dan lain sebagian itu boleh. Jadi, tidak perlu khawatir. Demikian, Mas Alvarez. Terima kasih, Pak Danang. Apakah sudah cukup jelas? Mas Alvarez? Ya, baik. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Terima kasih. Oke. Jadi, sering-sering main ke KBRI ya, karena ternyata di sana makanan Indonesia yang terenak nih, menurut Pak Danang. Baik. Selanjutnya, silakan ada lagi dari teman-teman yang akan bertanya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Oh, dari Prasmul, dari tempat saya. Silakan. Selamat malam, Pak Danang. Saya mau tanya sebenarnya, ini kan recently kita ada, saya perkenalkan dulu yang nama saya Christopher dari Prasmul di Coast University yang Sapienza University of Rome. Saya mau tanya sih, sebenarnya kan recently ada kasus yang di Jerman ya, tentang apa, tanda tangan di paspor. Kalau untuk di tali, itu juga sama nggak ya, atau mungkin nggak bermasalah tentang tanda tangan di paspor. Ya, berikut, terima kasih. Silakan, Pak Danang. Terima kasih, Mas Christopher dari Prasmul, Prasetya Mulya. Untuk saat ini sebenarnya tidak bermasalah ya. Correct me, if I'm wrong ya, Mas Romero ada di sana ya, yang lebih paham mengenai how the reaction from Embassy of Italy in Jakarta. Tapi, pemahaman kami tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah untuk Jerman. Memang, sebetulnya, ini untuk pembelajaran kita ya, Pak Rahmat, teman-teman sekalian, berdasarkan ketentuan IKAU, itu memang harus ada tanda tangan pemegang atau bearer-nya. Jadi, paspor bearer itu harus melakukan tanda tangan di paspor kita. Hanya sayangnya memang, paspor kita untuk beberapa cetakan, tahun cetakan tertentu, itu tidak ada kolom tanda tangan. Nah, ini yang kemudian jadi permasalahan ya. Jadi, menurut aturan IKAU, beda. Beberapa paspor kita. Tapi, Alhamdulillah, isu ini, sepemahaman kami, sudah selesai. Karena, ada komunikasi antara Dijen Imigrasi, Kemlu, dan Kedugus Jerman di Jakarta. Kita punya solusinya. Solusinya adalah menterakan tanda tangan pemegang paspor atau paspor bearer itu di halaman 4 atau 5. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti membutuhkan itu, silakan datang ke KBRI. Kami akan layani. Jadi, kalau teman-teman tolong di cross-check masing-masing paspornya ya, apakah ada kolom tanda tangan di halaman 47. kalau ada tanda tangan, kalau ada kolom apa, ada kolom tanda tangan di halaman 47 mestinya aman. Tapi, kalau misalnya tidak ada, itu bisa diterakan di KBRI Roma nanti. Atau sebelum berangkat, bisa saja ke kantor imigrasi. Itu akan lebih memudahkan. Biayanya berapa? Zero. Jadi, gratis. Tidak ada tidak ada biaya yang perlu dibebankan kepada pemohon atau pemilik paspor. Jadi, itu untuk paspor yang tanpa ini ya, tanpa kolom tanda tangan. Kami sekarang juga sudah mulai ada beberapa permintaan dari WNI yang ada di sini untuk menerakan tanda tangan mereka di paspor itu. Demikian, Mas Christopher. Terima kasih, Pak Danang. Bagaimana? Christopher, apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas kok. Terima kasih, Pak Danang. Ini kayaknya mau jalan ke Jerman juga nih, Mas Christopher. Kalau ada kesempatan mungkin boleh kali, Pak. Sambilan ya. Baik. Ini ada yang DM langsung ke saya nih, Pak. Saya bacakan ya, Pak. Misalnya, Pak, kalau kita kecopetan di public transportation, terus yang di copet itu alat komunikasi. Kebetulan kita nggak ada yang kenal di bus. Pihak pertama yang bisa kita hubungi siapa ya, Pak? Kalau misalnya kita kan mungkin bahasa Italinya masih belum mengerti ya, jadi agak bingung untuk ngomongnya. Nah, mungkin seperti apa nih, Pak? Ini yang saya kategorikan sebagai pertanyaan yang susah dan berat. Gitu ya, Pak? Karena kan berarti alat komunikasinya kecopetan. Terus kemudian dia sendirian. Nggak punya, nggak bisa hubungi kemana-mana. Dan di Italia ini tidak ada namanya telepon apa? Telepon yang di pinggir jalan itu yang pakai dulu. Zaman dulu waktu saya masih kuliah itu ada pakai pulsa atau pakai koin itu. Di sini juga nggak ada. Tapi tentunya, sekali lagi, saya sampaikan bahwa orang Italia ini baik-baik. Jadi, majority of Italian people, Italian society, they are good people. They are helpful. Jadi, sepemahaman kami ya, kalau misalnya teman-teman mempunyai permasalahan, yang paling penting adalah datang ke polisi terdekat. Mungkin bisa dicoba dimulai dengan komunikasi ke orang-orang di sekitar. Nah, inilah pentingnya bahasa Italia. karena memang sekali lagi orang Italia ini bukan termasuk orang yang suka menggunakan bahasa Inggris. Meskipun tidak seperti orang-orang Perancis yang kemudian ini, this is my humble opinion, kalau di Perancis kan mereka sangat apa, they are proud, they are pride. Tetapi kadang terus kemudian nggak mau ngomong gitu, Orang Italia kadang masih mencoba. Jadi, meskipun sedikit-sedikit mereka akan membalas dalam bahasa bahasa Inggris ya, kalau secara terbata-bata ya. Artinya tidak terus kemudian menjaga jarak, no, 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 and want to talk with you. Biasanya masih tetap mencoba untuk berkomunikasi dengan teman-teman. Nah, kaitan dengan yang tadi saya pikir ya, yaitu, satu sisi juga yang penting juga ya, mungkin Pak Rahmat lebih baik kalau pergi ya bareng-bareng aja. Kalau misalnya jalan kemana, wisata gitu kan, jangan sendiri ya, bareng-bareng. Jadi, kalau misalnya ada permasalahan bisa dibantu yang lain. Ya, jangan sampai terus kemudian kecopetan semua ya, kalau itu kan nggak mungkin ya. Sepuluh orang jalan terus kemudian semua kecopetan HP-nya hilang kan nggak mungkin. Jadi, lebih baik memang ketika jalan-jalan dalam grup aja, dalam grup. Jadi, nanti kalau misalnya ada permasalahan, misalnya ya, satu bisa komunikasi dengan KPR. Sekali lagi, biasanya nanti kalau ada kecopetan, kami akan meminta teman-teman untuk komunikasi dengan polisi dulu. Jadi, buat laporan di polisi. Itu juga free of charge. Jadi, tidak ada biaya di situ. Dasar dari laporan polisi itu nanti akan kami terbitkan SPLP atau dokumen lainnya. Dokumen surat pernyataan misalnya atau surat keterangan dan sebagainya. Itu berdasarkan laporan polisi. Karena memang yang berhak untuk memberikan caratan awal adalah pihak kepolisian di Italia. Itu satu. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah itu tadi tolong juga selalu disimpan skanan paspor teman-teman di tempat lain. Di drive misalnya. Kalau misalnya HP kecopetan sementara foto paspor atau scan paspor ada di HP teman-teman masih ingat. Ada kopi di email. Ada kopi di cloud. Ada kopi di tempat lain. Itu bisa diakses kemudian nanti bisa disampaikan kepada kami untuk proses selanjutnya. Mungkin itu Bu Putri. Oke. Terima kasih Pak Danang. Jadi berdua lebih baik ya Pak daripada jalan sendiri. Berdua lebih baik. Asal jangan sampai yang ketiga setannya. Oh gitu ya Pak. Baik-baik. Terima kasih Pak Danang. Nah ternyata Pak Romero sudah ada nih di room meeting kita. Halo Pak Romero. Selamat malam Pak. Apakah suara saya terdengar? apakah masih ada gangguan mungkin ya? Halo Pak. Halo. Silahkan Pak Romero untuk memberikan pemaparan singkatnya. Silahkan. Boleh di spot like yang saya ada dua devices saya pakai yang video dan satu yang audio via mobile sih sebenarnya. Oke. Di spot like dua akun ya? Yang ada video. Oh yang ada videonya. Baik Pak. Sudah Pak? Dipersilakan. Ini saya sudah ya layar sudah terlihat. Oke. Everyone selamat malam. Thank you juga untuk kesempatannya dari Pak Frenji selaku-aku rekor tiga dari Prasmul dan juga Pak Rahmat dari Isma juga. Dan tadi Pak Danang juga dari KBR Roma sudah menginforkan tentang permiso di sojourno atau stay permit juga ya. Jadi tahun lalu beberapa student perlu stay permit dan saya disini lebih ke highlight teman-teman perhatikan apa sih yang dibutuhkan dan bagaimana cara membuat permiso di sojourno. Oke. Nah simple saja ada lima dokumen disini ya. Teman-teman harus mengisi yang namanya Modulo Uno Modulo Uno ini dapatnya langsung di kantor pos jadi ngurusnya itu di pos tale setempat ya dimana nanti akomodasi teman-teman berada di pos tale dan copy LOE yang sudah dilegalize oleh Italia Number C itu kalian sudah dapat teman-teman ya semuanya yang ada saat apply bisa dan pisanya sudah selesai itu kita berikan kembali dan copy enrollment copy enrollment ini langsung dari university dimana dari host university teman-teman di Italia nanti itu kalian melapor dirilah ceritanya seperti itu dan juga copy passport dan terakhir itu adalah copy health insurance atau insurance yang sudah dibeli dari Indonesia nah kita lanjut bagaimana cara mengurus mengurus permiso di sojourno ini lanjut ya oke next ini loadingnya oke ya teman-teman how to get step permit in Italy pertama teman-teman harus pergi ke post tale vid shop atau kantor postnya disana untuk mendapatkan form pengisian step permit dan tolong diisi panduannya juga ada disana mostly mereka juga tidak fast di bahasa Inggris ini challenge juga ya jadi ada beberapa kantor post itu memang dianya tidak pegawainya memang susah lah berbahasa Inggris tapi ya again kalian itu harus try to to challenge yourself because ini ini sangat penting seperti itu dan ketika kalian berhasil submit di kantor post maka kalian akan mendapatkan yang namanya resep utah atau resep proses pengurusan step permit nanti di resep itu akan nanti akan ada schedule ya dimana kalian itu harus pergi ke questura questura itu adalah kantor polisi disana dimana itu ada kayak schedule interview teman-teman interview bersama kantor polisi disitu dan kalian juga harus submit resep utah yang kalian dapatkan waktu di kantor kantor post setempat dan ya tinggal menunggu aja kapan step permitnya selesai seperti itu dan jadi tadi juga saya mendapat teman-teman juga tadi Pak Danang juga sudah bantu menjawab bahwa sejauh ini untuk Italia spesimen terdatangan walaupun ada beberapa paspor kalian yang belum ada spesimen terdatangan itu kita masih bisa terima untuk pengurusan visa dan sejauh ini juga vaksin tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Danang dan sudah ada banyak kemudahan green pass juga sudah banyak tempat tidak dipergunakan lagi jadi teman-teman bisa enjoy pergi ke Italia belajar di sana menjadi ini ya ambasador student ya ambasador from Indonesia to Italy dan teman-teman ini adalah salah satu tempat di mana kalian memilih Italia itu menjadi the best options ya karena kalian memang sudah berhasil masuk ke dalam kuota diterima oleh kampus-kampus di Italia itu saja dari saya terima kasih saya kembali ke moderator baik terima kasih Pak Romero Sinaga atas pemaparan singkatnya kita lanjut lagi ke sesi tanya-jawab teman-teman masih ada sedikit waktu lagi bagi teman-teman yang ingin bertanya saya persilahkan oke baik silahkan Wani dari Prasmo lagi nih silahkan Persia oke baik selamat malam untuk Ibu Duini Mas Romero Pak Danang dan Pak Rahmat saya ingin bertanya terkait tadi mungkin pertanyaannya bisa semacam sama sama yang tentang barang bawaan tetapi saya ingin bertanya tentang jadi awardee dari University of Padua nanti akan bikin suatu acara membatik dimana nanti kita membawakan experience membatik untuk masyarakat di Padova juga dan kita membawa salah satu bahannya itu adalah bahannya flammable Pak jadi kompornya itu dibutuhkan kayak semacam gel dan itu merupakan bahannya flammable gitu apakah hal tersebut diperbolehkan karena kita juga kalau misalnya tidak diperbolehkan kita akan mencari solusi seperti itu Pak terima kasih baik terima kasih pertanyaannya dipersilakan dengan Pak Romero atau Pak Danel ini dipanggilnya Porsia atau Portia Porsia Porsia oke Porsia thank you for your questions actually it depends nanti sampai di Italia tergantung dari landlordnya tergantung juga apa yang akomodasi kamu disananya tapi kalau saran baiknya jangan bawa dari Indonesia karena apa karena juga harga di sana Pak Danang correct me ya bahwa di sana harganya juga gak mahal-mahal juga kok mirip-mirip juga dengan Jakarta gitu loh jadi kalian juga bisa menyesuaikan juga budaya selain itu yang selain itu yang trying hard to understand sometimes juga kita challenge dan ini juga di challenge dalam kalian student untuk bisa at least menyesuaikan diri kalian dengan budaya culture yang sudah ada di Italia jadi ya saja sih beli di sana sama aja itu juga gak ribet-ribet kalian tinggi pener mahal teman-teman gitu dan kalian juga mempermudah banyak any kind of stuff yang seperti itu Danang gimana mungkin harga-harga di sana Pak Danang bisa jadi gambaran Pak Betul harga-harga makanan atau sebagainya bisa dikasih gambaran ya makasih Pak Portia ini kayaknya bahasa Itali Beleza punya keturunan Itali enggak ada sih Pak kayaknya emang karena tadi saya lihat juga ada yang namanya Giuseppe enggak tahu ada enggak di sini Giuseppe itu bahasa Itali sekali mungkin udah bisa bahasa Itali kali yang namanya Giuseppe anyway mengenai apa tadi barang yang berbahaya barang-barang yang promosi tapi berbahaya kalau boleh tahu apa ini Pak parafinka atau apa bukan sih Pak jadi kayak semacam gel gitu buat di kompor kan dibutuhkan lilin malam Pak buat membatik itu buat memanaskan gitu sih Pak oke seberapa banyak yang mau dibawa mungkin kita akan bawa sekitar tiga kompor tapi kompornya kecil-kecil enggak bukan yang gede itu sih jadi emang oke mungkin ini pengalaman kami aja ya Mbak Portia teman-teman sekalian kalau barangnya itu adalah barang hazardous atau yang barang berbahaya pasti tidak akan boleh terbang termasuk baterai pun kalau misalnya itu dibawa ditaruh di dalam bagasi ya bukan cabin ya pasti akan terlaca enggak boleh baterai pun enggak boleh nah ini saya belum paham nih apakah yang barang campuran malam tadi dikategorikan sebagai barang bahaya atau tidak solusinya sebetulnya kalau teman-teman di cabin rumah sebetulnya kami juga melakukan acara promosi membatik untuk kompornya tentunya boleh dibawa hanya sekarang permasalahannya kan tadi ya barang gelnya tadi ya nampaknya sih bisa beli disini ya dan teman-teman cabin rumah kalau melakukan itu juga bisa-bisa aja untuk gel untuk malam itu bisa beli disini mungkin saran saya Mbak Portia bisa dicek di Amazon kali ya karena apa saya pernah cross-check dengan pernah coba buka aplikasi Amazon ternyata canting pun itu dijual disitu enggak mahal jadi canting untuk membatik alat-alat membatik parafinnya itu ada dijual disitu saya sepakat dengan Mas Romero daripada mungkin ini nanti membuat masalah lebih baik dicari barang substitutnya atau substitution ada di Itali untuk parafinnya tadi ya untuk gelnya tadi tapi kalau untuk kompornya karena memang ini kan kompor ya tanpa isi biasanya boleh kami pernah membawa ketika berangkat ke Itali kompor itu kita masukkan kompor promosi batik ya tetapi tentunya kosongan tidak ada parafin tadi tidak ada gel tadi tidak ada barang-barang yang flammable yang mudah terbakar itu jangan tapi kalau untuk promosi canting ininya itu alatnya terus kemudian malam boleh kami pernah bawa malam enggak masalah kok itu boleh terus kemudian kompor itu boleh cuma yang yang alat bakarnya ini saya kok belum begitu jelas ya kalau hanya gel nampaknya di sini juga dijual mengenai harga makanan murah di sini dalam artian apa I will not say di sini sangat mahal affordable lah bisa di apa teman-teman bisa menjangkau lah mungkin untuk apa ya makanan makan sehari-hari murah jadi kalau pagi teman-teman bisa sarapan croissant atau kopi itu kan orang sini kan tipikalnya itu paling 2 euro 3 euro sekarang agak-agak sedikit naik 3,5 euro mungkin juga sudah dapat kopi dan roti itu ya murah lah kalau untuk ukuran ini ya untuk ukuran jangan dirupiahkan dulu tetapi untuk ukuran sini setelahnya murah dan bisa terjangkau lah itu Mbak Portia baik terima kasih Pak terima kasih Pak Romero dan juga Pak Danang atas penjelasannya ini ada pertanyaan yang langsung ditujukan lewat DM saya saya bacakan kembali ya untuk perkembangan kasus monkeypox Pak apakah ada mitigasi yang perlu diterapkan apa URDIS diwajibkan untuk mengikuti vaksinasinya dipersilahkan mungkin dari Pak Danang kali ya oke terima kasih sampai saat ini untuk monkeypox belum ada informasi ketentuan usus dari Italia correct me if I'm wrong ya Pak Romero ya tetapi kami tidak atau belum pernah mendapatkan note verbal atau catatan dari Kemlu terkait dengan aturan misalnya harus vaksinasi monkeypox dan lain sebagainya disini memang ada kasusnya ada jadi memang ditemukan juga monkeypox disini tetapi belum menjadi suatu kasus yang besar belum sebesar covid dan kami pribadi juga belum pernah mendengar adanya vaksinasi monkeypox ini di Italia jadi untuk saat ini dapat kami sampaikan belum ada ketentuan mengenai itu mengenai harus memiliki sertifikat monkeypox dan lain sebagainya demikian ada yang mau ditambahkan mungkin dari Pak Romero suaranya agak putus-putus ya Pak belum ada informasi lagi oke belum ada oke belum ada baik terima kasih Pak Romero ya mungkin satu pertanyaan terakhir ada yang mau diajukan dari teman-teman silakan apakah ada saya buka satu pertanyaan lagi nampaknya semua sudah tahu informasi tentang Italia dan siap ke Italia kali ya baiklah kalau begitu karena sudah tidak ada lagi yang bertanya saya akan closing seperti itu ya Bapak dan Ibu apakah sudah cukup untuk hari ini sudah oke baik jadi jangan takut jangan khawatir teman-teman ORD karena disanapun ada tim dari KBRI dari Pak Danang dan juga teman-teman yang akan selalu menemani teman-teman disana dan juga pastinya ada tim dari Pak Rahmat untuk mengkawal teman-teman dari awal keberangkatan hingga pulang kembali ke Indonesia dalam keadaan yang selamat justru saat kita berangkat ke Itali kita sebenarnya akan diuji kembali sebenarnya kamu itu sudah cukup mengetahui Indonesia atau belum ya karena biasanya orang akan bertanya where are you from so you have brought this say I'm from Indonesia ya lalu nanti ada pertanyaan selanjutnya what is Indonesia karena mereka biasanya cuma tahu Bali saja nah disanalah kesempatan buat kalian untuk bisa membagikan informasi betapa kayanya Indonesia ya teman-teman ORD juga jangan lupa untuk mengisi presensi dan juga link survey yang sudah ditautkan di kolom chat silahkan dibaca kembali diisi linknya ya saya persilahkan kalaupun misalnya teman-teman ada kesulitan dan sebagainya boleh di screenshot dulu nanti bisa diisikan setelahnya seperti itu ya baik akhirnya sampai juga kita di penghujung acara terima kasih banyak saya sampaikan kepada Bapak Danang Waskito Bapak Romero Sinaga dan seluruh tim dari KBRI yang sangat luar biasa sekali hari ini sangat bermanfaat sekali informasi-informasi yang sudah diberikan kepada teman-teman ORDIS terima kasih juga kepada Bapak Rahmat Sriwijaya yang telah mempercayakan Universitas Prastia Mulia untuk menjadi host pada acara malam hari ini terima kasih juga kepada Bapak Franky Supriyadi Universitas Prastia Mulia Wakil Rektor dan seluruh tim yang telah berpartisipasi tersanggaranya acara ini saya Dwinim Putri Elfriede sebagai moderator dari Universitas Prastia Mulia memohon maaf apabila mengucapkan hal-hal yang kurang berkenan sampai jumpa semuanya grazie Ariefredersi terima kasih selamat malam selamat siat selamat malam grazie milen dan selamat datang terima kasih terima kasih terima kasih